Orang keuangan pemerintah Luisa dalam rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta hari ini ada dua hal yang disampaikan yaitu pertama terkait dengan pengumuman pemenang pilkada DKI lalu yakni gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Rasid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno yang akan dilantik dan mulai bekerja pada Oktober 2017 mendatang dan hal kedua yang diumumkan adalah terkait dengan pengumuman pengunduran diri Basuki Cahayapurnama yang suratnya sudah disampaikan kepada Presiden dengan tembusan mendagri pada 23 Mei lalu kemudian terkait dengan pengusulan pengangkatan Jarod Saiful Hidayat yang saat ini masih menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta untuk segera dapat diangkat menjadi gubernur DKI Jakarta yang definitif memang paripurna istimewa ini adalah bagian dari kewajiban undang-undang untuk DPRD DKI Jakarta bahwasannya jika ada pengunduran diri dari gubernur dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta maka dalam waktu 10 hari Dewan atau DPRD DKI Jakarta harus mengadakan paripurna kemudian membulatkan suara dan mengusulkan pengangkatan wakil gubernur sebagai gubernur yang definitif hal ini sangat penting sekali untuk dilakukan mengingat jika tanpa adanya pengusulan dari DPRD DKI Jakarta maka seluruhnya akan menjadi kewenangan dari Presiden termasuk dari waktu pengangkatan seluruhnya akan menjadi kewenangan dari Presiden tetapi dengan adanya pengusulan dari rapat paripurna istimewa ini maka dirasa hal tersebut akan mempercepat proses pengangkatan gubernur DKI Jakarta sehingga jarot yang saat ini statusnya masih PLT Gubernur DKI Jakarta akan lebih kuat statusnya atau kekuatan hukum eksekutif kekuatan hukum eksekutifnya akan lebih kuat dibandingkan jika hanya menjadi PLT Gubernur setelah kedua pengumuman tersebut memang dalam rapat paripurna ini disambut baik oleh seluruh anggota DPRD hanya ada dua interupsi atau dua catatan yaitu yang pertama dari fraksi PDIP yang mengatakan bahwa mengapresiasi hasil kerja dari gubernur DKI Jakarta sebelumnya yakni Basuki Cahaya Purnama dan berharap agar Jarot Saiful Hidayat sebagai calon gubernur DKI pengganti dari Basuki Cahaya Purnama dapat melanjutkan ritme kerja yang sama yakni ritme kerja yang melayani masyarakat yang kedua ada interupsi atau catatan yang diberikan oleh fraksi Golkar yakni agar dari DPRD DKI Jakarta ini dapat memastikan kembali status atau legal standing dari Basuki Cahaya Purnama karena saat ini terkait dengan bandingnya dan terkait dengan surat pengunduran dirinya harus dipastikan kepada pengadilan tinggi agar jangan sampai nanti setelah adanya pengusulan kepada Presiden kemudian ada permasalahan selanjutnya Luisa Terima kasih telah menonton!